di deka riset itu, pusat penjualan mobil bekas taksi mesinnya full bongkar, interior full bongkar, kaki-kakinya juga full bongkar saya pada intinya disini hanya kerja kerja dan digaji bulanan apa yang diperintahin oleh bos saya dan itu yang saya kerjakan waduh niat liburan ingin naik mobil bekas taksi, malah terjadi seperti ini pasangan suami istri meluapkan kekecewaannya di media sosial tiktok lantaran mereka mengaku menjadi korban tipu oknum pedagang bernama deka riset alhasil niat pasutri asal cilengsi, bogor, jawa barat itu untuk liburan naik mobil bekas taksi gagal total kasus penipuan itu awalnya diungkapkan oleh sang istri bernama fatin awliya soleha melalui akun tiktok pribadinya bernama ad fatin awliya hingga akhirnya viral di media sosial dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga kalau kita mau membeli barang apapun jangan pernah percaya begitu saja kepada siapapun apalagi baru kenal tetapi untuk bengkel deka riset ini memang si orang sudah tidak ragu dengan bengkel ini dikarenakan dari segi pelanggannya juga dari orang-orang yang sudah punya nama salah satunya seperti bang marcel atau pesulap merah walaupun akhirnya beliau juga kena tipu jadi saran kami tetaplah hati-hati melakukan pembelian barang apapun apalagi harganya tidak murah tetap waspada